Ayo kita buat database nya di php myadmin ya kemudian kita pilih pada basis data kita ini ya kalau saya ini learning ini tergantung teman-teman apa database nya dipilih saja kemudian di bagian export nya langsung ke export saja kemudian ini biarkan default saja teman-teman ya langsung saja kirim dan nanti akan mendownload database nya selamat menikmati